Pemirsa sidang merintangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga malam ini. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari sidang tersebut, kami akan terhubung dengan jurnalis MGN, Marcelina Tumundo. Selamat malam, Marcelina. Apa saja pendapat para ahli yang telah disampaikan dalam persidangan kali ini? Terima kasih. Di antaranya adalah Dian Adriawan Dayeng Tawang selaku ahli hukum pidana, lalu Eva Azari Sulfa ahli hukum pidana, dan juga ada Andi Widyatno selaku ahli undang-undang ITE. Kalau dari dua ahli hukum pidana, tadi mereka mengupas terkait dengan pasal-pasal dalam KUHP, khususnya seperti pasal penyertaan dan juga pasal 233 serta pasal 221 KUHP terkait dengan perintangan penyidikan atau upaya untuk merusak barang bukti dalam kasus obstruction of justice ini. Tadi yang cukup didalami baik dari pihak jaksa maupun penasihat hukum adalah soal meeting of mind atau kesamaan kehendak dari para terdakwa ini yang perlu dibuktikan dalam sebuah perkara pidana. Tadi ditegaskan oleh ahli yang bernama Eva bahwa ia menyebut meeting of mind atau kesamaan kehendak dari setiap terdakwa harus bisa dibuktikan bahwa mereka punya kehendak yang sama agar suatu tindak pidana ini bisa tercapai. Dan kemudian untuk memastikannya setiap terdakwa harus diperiksa secara mendetil atau tadi ia menggunakan istilah setiap mata rantai ini harus diperiksa secara detil. Tadi juga disampaikan atau digali lebih lanjut dari Hakim Juyanto yang menyebutkan bagaimana jika pemberian perintah atau perbuatan melawan tindak pidana ini dilakukan atas dasar adanya perintah dari atasan kepada bawahan. Dan dijelaskan dari ahli pidana Eva tadi ia menyebut bahwa harus bisa dibuktikan juga apakah si bawahan atau penerima perintah ini bisa secara objektif dan subjektif mengartikan perintah tersebut sebagai sesuatu yang benar atau justru melanggar hukum. Kaitannya dengan persidangan terutama kepada para terdakwa yang duduk di persidangan ini adalah kita ketahui baik Hendra ataupun Agus mereka sama-sama menerima perintah dari satu sumber yakni dari terdakwa Verdi Sambo. Dan dalam beberapa keterangan mereka terutama ketika tadi mereka diperiksa sebagai terdakwa beberapa kali mereka juga semacam berlindung dibalik adanya perintah dari Verdi Sambo. Bahkan tadi kata-kata itu juga sudah disampaikan dari pihak jaksa penuntut umum yang menduga bahwa adanya dalih dari setiap terdakwa ini yang mengarah kepada Verdi Sambo secara tunggal. Inilah nanti yang akan coba dibuktikan atau menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk menentukan FONIS nantinya. Tidak hanya terkait dengan pasal-pasal obstruction of justice tapi dari ahli Undang-Undang ITE yang saat ini sedang bersaksi yakni Andi Widyatno. Ia menjelaskan terkait dengan pasal 33 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terutama terkait dengan apa itu definisi sistem elektronik, informasi dan dokumen elektronik yang tercatat dalam kedua pasal tersebut. Salah satu tadi yang menarik adalah soal pasal 33. Di situ disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya sistem elektronik dan menurut ahli yang harus ditegaskan atau yang dibuktikan paling utama adalah apakah memang sudah terjadi terganggunya sebuah sistem elektronik dalam kasus perintangan penyidikan ini. Dan tadi dijelaskan secara lebih mendalam bahwa kalau kemudian objek dari perkara ini adalah sebuah DVR CCTV, pihak ahli tadi menyebut jika DVR CCTV tersebut masih bisa berfungsi untuk merekam suatu kejadian maka sistem elektronik belum bisa dikatakan terganggu. Tentu ini kita melihat dari sisi seorang ahli yang memang didatangkan dari pihak penasihat hukum untuk bisa memberikan pernyataan yang meringankan bagi pihak terdakwa. Untuk selebihnya ini menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk bisa menentukan seberapa besarnya pernyataan dari ahli ini akan nanti menentukan putusan bagi para terdakwa. Persidangan masih akan terus berlangsung dan dari pihak Majelis Hakim tadi menargetkan agar persidangan ini setidak-tidaknya bisa selesai atau ditutup sebelum pukul 12 malam ini. Gadis. Baik, Marcelina di perkara pembunuhan berencana. Pekan depan seluruh terdakwa diagendakan untuk mendengar tuntutan. Lalu bagaimana dengan perkara obstruction of justice? Apa agenda sidang selanjutnya? Untuk perkara obstruction of justice ini agenda persidangan masih belum memasuki tahap tuntutan sedikit tertinggal dari perkara di sebelah atau perkara pembunuhan berencana. Karena untuk pekan depan agenda bagi perkara obstruction of justice ini adalah masih pemeriksaan saksi dan ahli. Terutama dari pihak Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi penasihat hukum untuk menghadirkan saksi serta ahli yang bisa meringankan para terdakwa. Dan ada sedikit jadwal yang berbeda dimulai pekan depan bahwa dari yang biasanya perkara obstruction of justice ini hanya digelar 2 hari dalam seminggu. Tapi mulai minggu depan akan 3 hari dalam seminggu atau ditambah waktu persidangannya sehingga sidang ini akan digelar secara maraton atau lebih ditambah waktunya begitu agar proses persidangan juga bisa berjalan dengan lebih cepat. Kalau merunut pada jadwal yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim sidang obstruction of justice ini di setiap pekannya akan digelar di setiap hari Selasa, Kamis dan juga hari Jumat. Dimana setiap penasihat hukum juga sudah menyusun siapa-siapa saja ahli yang akan dihadirkan tidak jauh dari beberapa ahli yang juga tidak jauh berbeda dengan ahli-ahli yang sebelumnya sudah dihadirkan. Misalnya adalah ahli pidana, ahli undang-undang ITE bahkan beberapa kuasa hukum terdakwa juga ingin menghadirkan ahli psikologi untuk bisa menjelaskan bagaimana situasi psikologis dari setiap terdakwa ketika mereka menerima perintah dan juga melakukan tindakan-tindakan yang didakwakan. Kita akan terus nantikan gadis dan pemirsa terkait dengan kelanjutan dari perkara obstruction of justice. Demikian gadis. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Marcelina Tumundo, selamat kembali bertugas.